Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa? Ceritanya mari kita mulai Di jajahan penjual buku-buku lama yang dilelang dengan harga murah Membuatku terkiur untuk membeli berbagai buku-buku misteri, fantasi, dan romantis Disinilah aku di depan gede Pak Joko Pemilik gede jajahan buku-buku lama yang masih bagus-bagus Aku mengelilingi rak-rak kecil yang dipajang untuk memperlihatkan buku-buku komik misteri Aku mengambil salah satu buku berjudul Hilangnya nyawa karena taruhan Komik bergambar wajah menyeramkan itu aku peluk Dan berjalan melihat penjuru buku-buku novel Aku duduk di kardus tempat buku-buku yang tidak kebagian rak Aku melihat-lihat buku-buku bergender campuran di sana Aku menemukan sebuah buku yang kusut dan sedikit kusam Buku itu sepertinya bukan buku bacaan atau komik Melainkan sebuah buku diari atau buku harian Non, cari apa? Pak Joko bersuara membuatku tersentak kaget Aku menaruh kembali buku itu Lalu berdiri melihat Pak Joko Cari buku misteri, Pak Ujarku Pak Joko mengangguk Setelah itu Pak Joko ingin pergi Aku kebingungan Apakah aku boleh membeli buku harian itu? Pak Buku harian ini boleh dibeli enggak, Pak? Tanyaku seraya mengambil buku diari Yang aku simpan tadi Pak Joko sepertinya meneliti buku yang ku pegang Boleh, Neng Ujarnya akhirnya Aku hanya tersenyum kecil Dan beranjak untuk membayar semua buku yang ku beli Perkenalkan nama aku Tria Aksewinata Panggil saja Tria Seminggu setelah aku membeli buku diari itu Entah suara-suara apa yang setiap malam Tepat di laci-laci tempat penempatan buku tersebut Aku hanya cuek-cuek Tak menanggapi hal itu Karena ku yakin itu hanya ilusiku saja Namun setelah seminggunya ku beli buku itu Aku sedikit penasaran Dan membuka diari itu Awalnya aku sulit membukanya Karena terdapat gembok pusang kecil Dengan kunci yang tergantung di sampingnya Aku mulai memutar kunci gembok Dan gemboknya terbuka Aku hampir saja membukanya Namun mamaku di belakang memanggilku Kuputuskan untuk menyimpannya sebentar Dan menghampiri mamaku di belakang Aku melihat mama sedang menanam bunga di belakang Terlihat dengan peralatan kebun dan juga bunga hiasan Yang terletak berserakan Ya Allah mama Dia lebih berantakan dari anak kecil Aku mengambil sekop dan menggali tanah yang lain Berinisiatif membantu Eh jangan disentuh Mama berteriak kaget Membuatku mengurungkan niat Untuk menggali tanahnya lebih dalam lagi Mama manggil kesini Nyuruh kamu beliin mama kue di warung pokjuleha Oh kirain buat bantuin Aku mulai masuk lagi ke dalam rumah Untuk kembali keluar Membeli kue di warung pokjuleha Aku tiba di depan warung tersebut Sore begini banyak sekali pelangganya Membuat pokjuleha kewalahan Dia juga dibantu oleh para pelayan Dari kerabat dekatnya Aku mulai melangkah mendekat ke arah warung Terlihat rame di bagian samping kiri Banyak anak remaja berpakaian putih abu-abu Itu bercanda tawa Kutahu jika mereka teman sekolahku Kuliah dari lambang lokasinya Membuatku membuang muka Bukannya aku tidak suka Tetapi aku hanya tidak mau saja Mereka melihat gadis yang terkenal Karena kecerobohannya ini Banyak sekali teman-teman yang tidak kutahu di sekolah Namun mereka mengenalku Karena sifat kecerobohanku itu Benar-benar memalukan Mbok, aku beli kue bolu sama brunis coklat keju ya Mbok Ujarku semakin membuang muka Takut jika mereka mengenaliku Neneng, aku menerimanya Lalu memberi uang pas pada Mbok Juleha Aku cepat-cepat pergi Namun langkahku terhenti seketika Ketika segembol anak remaja SM aku Menghadangku Dan menarik kue belanjaanku Aku hanya diam Takut untuk melawan Ayo Bim, kita makan Teriak pria yang sedikit kehitam-hitaman Menarik seseorang yang bernama Bim itu duduk Tanpa rasa bersalah Mereka memakan kue-kue pesanan mamaku Tanpa tersisa Lalu melempar bekas makanannya ke arahku Banyak pengunjung melihat Hanya diam Melihat aksi remaja buduh seperti mereka Yang hanya bisa mempermainkan perempuan Neng, Mbok ganti ya Ujar Mbok Juleha menghampiriku Aku tersenyum getir Seraya menggeleng Kulihat mereka lagi Mereka hanya tertawa bahagia Melihat penderitaanku Mbok Juleha hanya menepuk-nepuk bahuku Agar aku lebih bersabar Menghadapi keajaiban ini Aku melangkahkan kaki menjauh dari mereka Aku lebih baik pulang Daripada tinggal hanya mendengar ocehan Dan ledekan mereka Aku berjalan dengan langkah panjang Ternyata salah satu anggota geng itu Mengikutiku Entah apa yang akan ia lakukan padaku nanti Aku mencoba berlari secepat kilat Dia juga sama Berlari cepat menyeimbangi langkahku Kamu mau apa? Tanyaku sudah berharap dengannya Wajahnya sungguh tampan Dan jauh dari kata urakan Ia juga rapi Nih, balikin uang kamu Yang teman-teman aku makan tadi Maaf buat teman-teman aku ya Ujarnya sedikit tersedak Karena ngos-ngosan Aku mengangguk Lalu mengambil uang itu Lalu berlari menjauh dari pria tersebut Tak apa aku dimarahi Yang penting aku tak ketemu mereka lagi Di warung pokjuleha Mereka serem sekali Tapi Mengapa pria yang tidak aku kenal itu Memberikan ganti rugi makanan Yang teman-temannya habiskan Entahlah Yang terpenting uangku Sampai di rumah Mamaku ngoceh Panjang kali lebar Katanya aku cuma keluyuran Tidak nepatin amanah mamaku Aku berbohong Jika aku bertemu teman lama Dan tidak mengingat pesanan mamaku Jika aku bilang Aku dibuli Dan kuenya dimakan Bisa ngamuk mamaku Jam istirahat ini Aku hanya membaca buku Yang seminggu yang lalu Aku beli Di Pak Toko Pak Joko Cerita horor yang membuatku penasaran Kembali aku teringat Akan buku harian kemarin sore Aku belum melihat isi buku tersebut Aku sedikit penasaran Apa isi diari itu Apa mungkin milik orang yang Menulis kesehariannya Di dalam sana Aku rasa itu pasti Woi ngelamun aja Aku kaget Saat Arinda menepuk bahuku keras Mereka selalu saja Membuatku terkejut Arinda, Sona, dan Vira Adalah teman sekelasku Mereka sangat tidak suka Dengan keberadaanku Di kelasnya Karena aku juara kelas Aku tidak pernah sombong Dengan prestasiku Karena itu semua berkat Tuhan Dan usaha kita sendiri Wah, habis makan Gak ngajak Beginilah Jika mereka mau cari muka terhadapku Mereka sok jadi akrab terhadapku Kalian tadi ke kantin Ujarku akhirnya Arinda mendorongku dari kursi Ketika aku ingin bangkit Aku terjungkit Ke belakang Dengan sikut yang terluka Aku hanya menatap mereka Dengan wajah kesakitan Terlihat mereka tertawa Dan pergi dari kelas Aku sudah terbiasa sendiri Bahkan tidak butuh bantuan teman Aku selalu dikucilkan Dan dianggap tidak ada Aku terima semua itu Sikap mereka terhadapku Perilaku mereka yang membuliku Aku tidak apa Mungkin itu komunikasi bagi mereka Agar bisa berbicara padaku Aku mencoba bangkit Namun pintu kelas tertutup Aku yakini Pasti ada yang berbuat kusil padaku Dan untuk mengerjai ku Di belakang bangku tergeser ke belakang Membuatku kaget Apa ada orang di kelas ini? Pasalnya kelas ini sangat telah luas Membuatku menelusuri Inti-inti kelas Siapa di sana? Teriaku menggelegar Aku berjalan ke sumber suara Yang di laci meja tersebut Aku menemukan buku harian Yang ku beli minggu lalu itu Bukunya Kenapa ada di sini? Aku bermonolog sendiri Aku bingung Akan buku itu Mengapa ada di laci sekolah? Kapan aku membawanya? Bahkan aku tidak pernah duduk di bangku itu Ini sangat aneh Kemudian aku mengambil buku tersebut Pintu dikebrak Aku cepat-cepat duduk di tempatku Lalu menyembunyikan buku tersebut Arinda menatapku sinis Dan duduk di bangkunya Paling depan Aku mengelah nafas kasar Lalu beralih Mengintip buku kusam itu Di kepalaku penuh teka-teki Aku sangat telah penasaran Terhadap buku itu Mengapa bisa ada di sekolah Dan di laci belakang? Saat pulang Aku memilih jalan kaki saja Untuk mampir lagi Ke toko Pak Joko di sana Tempat menjual Pak Joko Sudah tidak ada Semuanya kosong Pak Pak Joko yang jual buku minggu lalu Di sini kemana ya? Tanyaku pada Pak pedagang jagung bakar Pulang kampung, Neng Oh, kalau begitu Saya permisi, Pak Makasih Aku pergi setelah Mendapat anggukan Dari bapak tersebut Pak Joko pulang kampung Bagaimana aku bisa Menanyakan perihal Buku harian ini? Tepat di pinggir jalan Aku duduk dan Memesan gorengan Aku sempatkan Untuk membuka Buku harian itu Lambat-lamat Aku membukanya Dan berhasil Dan aku tak menemukan Apa-apa Bahkan bukunya kosong Ini, Neng Aku menikmati gorenganku Dan sesekali bersenandung ria Mengapekan buku harian Yang membuatku penasaran itu Tiba-tiba buku itu terbuka Dan sebuah tulisan Tinta merah darah Tertulis jelas di sana Namaku Sinta Abdina Panggil saja Sinta Aku pemilik buku harian ini Dan sudah lama meninggal Buku ini Kuserahkan padamu Untuk kau gunakan Membantu arwah Yang tidak tenang Meski kau membuang Dan membakar buku ini Tetap akan utuh Dan kemanapun Engkau berada Ia akan mengikutimu Aku akan selalu Disisimu Menjagamu Dari roh-roh jahat Meski kau tidak melihatku Tapi dengan buku ini Kau bisa berkomunikasi denganku Tolonglah aku Tria Aku mohon Dari Sinta Aku tersedak Setelah membaca tulisan itu Aku masih belum percaya Akan semua ini Aku masih belum percaya Dan mungkin tidak percaya Kenapa Neng Mau saya ambilkan minuman Teh anget atau dingin Aku menata penjual itu Lalu berkata Tak dingin aja pak Tak beberapa lama Minuman teh dingin Sudah datang Aku langsung Menyeruputnya Hingga setengah gelas Kenapa aku aneh sekali sih Pikiranku mulai kacau Aku tidak tahu Apa yang sedang terjadi padaku Siapa yang mengerjaiku Dengan menulis buku harian itu Aku bingung Keadaanku tak memungkinkan Sebaiknya aku pulang Dan beristirahat Rasa lelahku mendominasi tubuhku Aku pulang sekolah Langsung membersihkan badanku Yang sudah melengket Seketika aku merasa kaget Saat buku itu Berada tepat Di depan jari-jari Kakiku Buku itu kembali tertulis Dear Diary Namaku Sandra Aku lahir pada bulan Mei Di bulan kelahiranku Aku mati dibunuh Aku meminta tolong Dapatkan pelaku Pembunuhan tersebut Aku sungguh merinding Membaca tulisan itu Siapa yang menuliskan Semua ini Apa itu hantu Aku tidak percaya Akan adanya hantu Tapi Aku benar-benar Merasa bingung Dan gak tahu Apa lagi yang harus kulakukan Membuang bukunya Membuatku teringat Akan tulisan kemarin Oh tidak Aku tidak percaya Itu semua Aku dikerjai Yah Aku sungguh dikerjai Oleh seseorang Aku mengambil buku harian itu Lalu membuangnya Ketong sampah Hidupku bisa gila Jika buku itu Terus-terusan menghantuiku Aku kembali ke kamarku Dan Aku tidak percaya Akan ini semua Buku itu Buku yang tadi ku buang Berada di depan pintu kamarku Lagi Aku merasa bingung Harus bagaimana lagi Buku itu terasa menyiksaku Apa yang harus aku lakukan Kumohon ya Allah Jauhkan aku dari bahaya Teria Ayo makan Mama memanggilku Membuatku pasrah Mengambil buku itu Lalu menyimpannya di laci Aku mengganti pakaianku Dengan pakaian kesual Dan menuju ke meja makan Untuk makan bersama mamaku Pikiranku memenuhi Tentang buku harian itu Apa mau seseorang itu Apa maunya Mengapa selalu menggangguku Bantu aku Suara halus Terdengar jelas Di telingaku Embusan angin di tengkuku Membuatku merasa Merinding Aku berteriak histeris Pergi Jangan kenggu aku Tanganku menjambak rambutku Untuk menghilangkan Isi pikiranku Kenapa teriak Tanya mamaku mulai khawatir Aku berusaha Mengatur nafasku Yang memburu Aku benar-benar Sudah dikuasai Oleh makhluk itu Tak kasat mata Mungkin gara-gara Mimpi buruk kemarin Ma Jawabku berdusta Mama menghelan Nafas lega Jangan dipikirin Udah makan aja Aku menyendok Makananku Dengan pelan Apa benar Hantu penghuni Diari itu Benar-benar marah Karena aku Membuang bukunya Sore ini Akan ku tanyakan Dimana kampung Pak Joko Aku merasa Terganggu oleh Buku ini Ma Nanti sore Aku mau pergi Ke toko Pak Joko Izinku ke mama Mama menatapku Lalu mengangguk Setelah makan Aku memutuskan Untuk ke kamar Untuk melihat Buku itu lagi Kosong Tulisan yang tadi Tertulis Bahkan kemarin Saja Tidak ada Tanda Apakah tulisan itu Hanya Ilusiku saja Aku Sandra Aku mau meminta Tolong padamu Teria Aku mohon Suara tanpa rupa itu Membuatku memukul Kepalaku Tapi suara itu Makin keras Mau apa kamu Reflek aku Berteriak Nyaring Aku benar-benar Emosi Dan gak habis pikir Hantu itu Selalu saja Membuatku Ingin gila Bantu aku Teria Sungguh Aku butuh Bantuanmu Temukan Orang Yang selama ini Membunuhku Aku tidak tenang Dan diterima Jiwanya Aku mohon Suara hantu Sandra Membuatku Ibah Pasti ia merasa Tersiksa Karena tidak Diterima jiwanya Apakah aku Boleh membantu Seorang hantu Aku bingung Kamu kenal Pemilik buku harian ini Tanya aku Embusan hawa angin Dingin itu berada Mengelilingi Sekelilingku Sinta Beberapa hari Hantu Sinta Dia juga menulis Di buku harian ini Dan aku tak tahu Ia mau apa juga Apa yang harus Aku lakukan Supaya kamu Tidak mengganggu Hidupku Mawar merah Datanglah Ke alamat itu Dan temukan Rumah tua Di sana Tulisan itu Berada di buku harian Aku mengangguk Dan akan mencoba Membantu Hantu ini Semoga Ia tidak Mengganggu Aku menelusuri Hutan Belantara Siang ini Kupiarkan Sinan Menerpa Kulipku Aku berjalan Kedalam hutan Yang ditunjukkan Hantu Sandra Pada buku harian Hutan rindang Dan segar Itu penuh Dengan semak-semak Belugar Sangat seram Aku berjalan Tanpa pengarah Aku membawa Tas rangsel Yang kuisi makanan Aku sudah berjalan Terlalu dalam Di dalam hutan ini Matahari sudah memudar Dan akan menjelang sore Hantu itu dimana sih Aku bisa tersesat Kalau begini Ujarku mulai istirahat Di bawah pohon rindang Dan besar Kamu memanggilku Suara halus itu Membuatku tersentak kaget Seperti biasa Ia tak menampakkan diri Aku harus kemana Ini mulai sore nih Dia pikir aku tidak lelah Menyusuri hutan Yang menyeramkan ini Jalan ke depan saja Kamu akan sampai Sedikit lagi Ujarnya Aku mengangguk Yaudah Aku mau makan dulu Laper Aku mulai mengeluarkan Makanan Yang tadi ku bawa Dan mulai memakannya Sungguh aku sangat lapar Hingga tak tersisa lagi Makananku Aku mulai melanjutkan Perjalanan Ke dasar hutan Lebih dalam Pohon-pohon rindang Dan besar Menutupi Pemukiman Kampung Mawar Merah Yang mungkin Sangat tertutupi Oleh kota-kota Sesamanya Di kampung tua ini Aku mulai Menelusuri Titik-titik rumah Yang sudah tidak Berpenghuni Buat apa Aku kesini Jika tidak ada Siapa-siapa Apa aku Dijebak oleh hantu Untuk dijadikan tumbal Ya Allah Mengapa ini Bisa terjadi Apa yang harus Aku lakukan Hutan ini Sangat telah dalam Dan aku tidak bisa Keluar dengan mudah Dari sini Dasar Uduh Jangan khawatir Aku tidak akan Mencelakaimu Suara angin itu Membuat jantungku Selalu berdetak Takaruan Apa dia bisa Membaca pikiranku Apa yang aku lakuin Di sini Tanyaku Sungguh Aku mulai tegang Bagaimana Jika nanti malam Aku tidak bisa Keluar dari hutan ini Dan aku dimakan Oleh binatang puas Tolong aku ya Tuhan Ada seseorang Yang tinggal di sini Tanyakan kepadanya Berihal kematianku Teriak Aku mengangguk Dan menuju tempat Yang digambarkan Hantu Sandra Padaku Rumah besar Dan kusam Dengan cat putih Yang dipenuhi Sarang laba-laba Membuat rumah ini Terlihat Menyeramkan bagiku Rumahnya besar Banget Ujiku kagum Meski rumah tua Ini kusam Dan tidak terawat Aku mulai Memasuki Pekarangan rumah itu Dan melihat Sekelilingnya Penuh dengan bunga Dan sepertinya Memang benar Jika ada yang Tinggal di rumah ini Buktinya Rumput-rumput terawat Bunga-bunga mekar Dan indah Anehnya Rumah ini Seperti Tidak pernah Ditempati Aku berjalan Menuju pintu rumah Aku mulai Mengetuk pintu Dengan pelan Siapa tahu Memang benar Ada orang disini Kuketuk pintunya lama Tapi sepertinya Tidak ada orang Aku sudah mengetuk Berulang kali Namun Tak ada yang Menanggapi Dan membukakan Pintu untukku Aku melihat Pancaran matahari Sore Sudah mulai Menghilang Di ufuknya Bagaimana Aku bisa keluar Hantu Sandra Apa dia Membohongiku Ataukah dia Menjadikanku Tumbal Untuk mengembalikan Dirinya Seperti manusia lagi Aku terus Mengada-ngada Dengan isi Pikiran negatif Tentang Sandra Hantu Sandra Aku beranjak Dari rumahku Sam itu Untuk segera Pergi dari Pijakanku Aku tidak Mau lagi Tertipu Dengan hantu Apalagi Dengan hantu Sandra Dia ingin Menjebaku Di rumah hantu ini Mengapa Aku harus Menurut Padanya Aku Susah Jadinya Haus Karena Berjalan Lapar Karena Kehabisan Tenaga Di tengah Hutan Kelap Ini Membuatku Merasa Berakhir Hantu Sandra Ingin Menumbalkanku Apa Yang salah Dari diriku Sampai Aku harus Menjadi Persembahan Dari Jinjin Kafir Tersebut Pikiran Negatifku Selalu Tertuju Tentang Hantu Itu Sandra Pasalnya Aku Menunggu Dan Hanya Dipohongi Seperti Ini Aku Ini Sangat Tolol Harus Mengikuti Perintah Si Hantu Sandra Aku Merasa Lelah Terus Berlari Menjauh Dari Rumah Dan Kampung Itu Tetapi Aku Semakin Dalam Memasuki Hutan Ini Rasanya Sial Sekali Aku Gelap Udara Dingin Membuatku Semakin Merinding Aku Sangat Kesal Dan Marah Pada Hantu Itu Aku Mau Menolongnya Tapi Dia Menipuku Seperti Ini Teriak Suara Angin Yang Membuatku Terkejut Itu Tiba-tiba Memanggil Namaku Bukankah Itu Suara Sinta Hantu Pemilik Buku Ini Sinta Tolong Aku Sandra Membohongiku Seumur Umur Baru Kali Ini Aku Menjerit Meminta Tolong Pada Hantu Mengerikan Tenanglah Teriak Mengapa Sandra Tidak Datang Dan Berada Didekatmu Di Dalam Rumah Tua Itu Sedang Diadakan Acara Adat Mengenang Kematian Sandra Jika Begitu Sandra Akan Tertidur Sampai Upacaranya Selesai Jelas Sinta Membuat Teriak Menghelah Nafas Kasar Jika Ini Hari Kematianya Mengapa Ia Harus Mengajaknya Jika Akan Seperti Ini Teriak Sandra Tidak Bisa Dilihat Dari Mata Biasa Dia Hanya Bisa Dilihat Oleh Anak Indigo Begitupun Aku Lanjutnya Sinta Menulis Sesuatu Di Buku Harianya Jangan 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 Kamu Seput Sandra Di Desa Ini Tria Itu Bisa Menjadi Dampak Buruk Bagi Kamu Peringatan Dari Hantu Sinta Terus Apa Yang Harus Aku Lakukan Bagaimana Jika Para Desa Ini Jahat Padaku Dan Berniat Menumbalkanku Udara Sekitar Semakin Dingin Membuatku Menggigil Karena Dingin Kau Harus Berpura-pura Tersesat Disini Dan ingin meminta pertolongan untuk pulang Di desa ini kau harus menginap beberapa hari ke depannya Untuk mencari tahu kematian Sandra Aku melotot, bagaimana bisa aku tidak pulang Bagaimana dengan sekolahku dan ibuku Tenang saja, ibumu tidak akan mengkhawatirkanmu Aku sudah membuat bayang-bayangmu Agar ibumu tak bisa mencemaskanmu Aku akan menggantimu nanti di sekolah Entah dia bisa membaca pikiranku atau tidak Aku tidak peduli Tetapi aku merasa tidak yakin berada di sini Desa di dalam hutan yang mengerikan ini Kau harus mengotori dirimu dengan tanah Sebagai kedok kita Aku akan membantumu sampai Sandra datang Aku mengangguk, ia pasti melihatku Aku mengambil tanah yang agak lembab Dan aku mencium baunya Aku tidak boleh bertindak saja Tanpa mengetahui sesuatu Bagaimana jika tanah ini tempat kencing seseorang Atau binatang Sungguh mencicihkan Tidak perlu khawatir Tanah itu bersih Aku mengelah nafas kasar Dengan tuturnya Ayolah teriak Kita harus ke desa itu sekarang Aku terdiam Berpikir Bukankah hantu itu bisa membaca pikiran Mengapa ia tidak marah Saatku umpati dalam hati Berapa lama aku di sini Bagaimana jika aku Aku berhenti Jangan berpikiran Peruk sangka Kamu harus optimis Aku tersenyum lelah Terasa perutku sangat keroncongan Karena kelaparan Terus bagaimana Aku bisa memanggilmu Tanyaku saat aku di perjalanan Aku sudah memberi tanah Pada dahi Pipi Sebelah kiri Lutut Petis kiri Tangan kiri Dan kanan Seperti layaknya Aku terjatuh Panggil saja Namaku tiga kali Aku akan datang Membantumu Jawabnya Aku menatap sekelilingku Aku ingin sekali Melihat rupa Sinta Apakah ia jelek Atau cantik Baiklah Sekarang kamu harus Masuk ke dalam desa itu Minta tolonglah Pada warga Aku mengangguk Dan melangkah Ke arah salah satu rumah Panggung kecil Yang kusam Aku pikir itu Tidak ada penghuninya Karena rumahnya Sangat lusuh Dan banyak sarang Laba-laba Siapa kamu Aku baru melihatmu Di sini Kamu mata-mata Atau kamu orang jahat Pertanyaan Memberondong Membuatku tersentak Dan hampir saja Terjungkit Aku menatap seorang Parubaya Dengan tatapan Waspada Takutnya dia orang jahat Atau dukun Untuk meminta Tumbal Rasanya aku Mau menghilang saja Saat ia menatapku Dengan tatapan Horor Lidahku kagung Tanganku keram Tak bisa dikerakan Rambut putih Badan kerempeng Kulit kering Dan kriput Dan wajahnya Menyeramkan Kikinya Menghitam Namun Abadaya Aku tidak bisa Berteriak Karena rasa takut Membuatku kaku Jawab Apakah kamu orang jahat Suruhan dari kepala Suku Mawar Aku semakin ketakutan Saat ia berjalan mendekat Sungguh Perasaanku Sangat campur aduk Dan rasanya Mau muntah Jawab saja Teria Dia orang baik Suku Mawar Suara dingin itu Membuat tengkuku Kembali merinding Aku sudah kemetaran Aku 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 Tersesat Meski aku gugup Aku berhasil Meyakinkan orang itu Dia nampak menjauh Dan melangkah Ke arah tangga rumah Panggung tersebut Ayo naik Kamu bisa beristirahat Di sini sebentar Ujarnya Meski suaranya serak Tetapi aku tetap Mengikutinya Aku menaiki tangga Setelah berhasil Melewati tangga itu Orang itu Mempersilahkanku Masuk ke dalam rumahnya Aku masuk ke dalam rumah Yang hanya diterangi oleh Lilin saja Dan api ober Apa nenek tidak Takut tinggal di kampung ini Ini sangat menyeramkan Nek Komentarku sejenak Pada kampung ini Takut Bisa saja Kami terancam oleh Kepala suku Untuk dibunuh Jika tak mengikuti Perintahnya Nenek juga Adalah orang yang Tersesat Dan menetap di sini Karena ancaman Sang kepala suku Aku menggaruk Tengkuku Merasa semakin penasaran Siapa kepala suku itu Warga di sini juga Nek Tanyaku memastikan Karena banyak rumah Panggung yang berdiri Di sekitar hutan ini Atau kampung ini Iya Aku tidak bisa menceritakan Asal-usul desa ini Kamu orang baru Yang tidak ku ketahui asalnya Bisa saja Kau suruh Aku berdiri kagum Benar juga Aku tidak boleh banyak Bertanya lebih banyak Sebelum ia mengenalku Lebih baik Tidurlah Aku akan menyalakan Oper lampu Untukmu Di ruangan ini Ucarnya sebelum Berlalu ke dalam Aku melihat Sekelilingku Semuanya terbuat Dari kayu Jelas saja Semua terbuat Dari kayu Aku memang bodoh Tapi Maksudku Semuanya nampak aneh Dan merasa asing Tempat duduk dari kayu Yang hanya batang kayu Dan senderan tulang Aku melotot Tulang Apakah ini tulang manusia Aku tidak percaya Ini semua Apakah nenek tadi hanya berdusta Dan akan memakanku Oh Tuhan Selamatkan aku Aku tidak mau mati Konyol Hanya karena Membantu hantu Hus Kamu lagi mikirin apa Suara angin Membuatku Menoleh Celingak-celinguk Mencari asalnya Alhasil aku Menepuk jidat Aku bukan Indigo Bisa melihat hantu Aku hanya bisa Mendengar suaranya Aku melirik Ke arah nenek tua Yang baru saja Datang Dengan obor Dan sebuah kasur mini Serta sarung batik Pakai Dan tidurlah Aku mengangguk Maafkan Jika aku salah Aku hanya manusia biasa Dan tak tahu Apa-apa ya Tuhan Aku tidak bisa Menebak nenek itu Dan tujuannya Menyuruhku Tidur di rumahnya Sudahlah Aku mau tidur saja Aku tidak mau Tenagaku habis Karena berpikir Aku juga belum makan Aku terbangun Tepat jam 5 subuh Menjelang pagi Aku melihat Sekelilingku Mulai remang-remang Akibat sang pajar Tapi perutku Sudah berontak Ingin dikasih makan Semalam aku Tidak makan Karena tidak ditawarkan Oleh sang nenek Kamu sudah bangun Sang nenek Muncul dari dalam Ia tengah membawa Sebuah makanan Apa ini nek? Makanlah Agar energimu bertambah Ujarnya sedikit lembut Jantungku berdetak Saat melihat Makanan itu Aku menelan Ludahku Takut memakannya Aku sebenarnya LR kinek Jadi aku harus Menanyakan Bahan makanan ini Dustaku Ampunilah aku Ya Tuhan Aku terpaksa Berbohong Demi kebaikanku Itu ayam hutan Yang nenek buru Kemaren Nenek juga Bercocok tanam Di belakang rumah Aku tersenyum lega Meski hatiku Cukup puas-puas Aku menarik Piring kayu itu Lalu memakan Isinya Dengan lahap Enak sekali Ria Apakah kamu tahu Jika yang kamu makan Adalah daging mayat Aku rasanya tercekik Apakah benar Ini daging mayat Nenek ke belakang dulu Jangan turun dari rumah Ujarnya Lalu pergi keluar Dari rumah itu Menuju belakang Mah Terlihat takut Aku benar-benar Ceroboh Mana bisa Aku percaya Begitu saja Pada nenek itu Dia nampak Menyeramkan Terdengar suara Mengerikan Dari hantu Sandra Membuatku terdiam Apakah dia Tertawa Melihat Penderitaanku Aku hanya Berbohong Terlihat Dia baik Jahat Aku sudah tidak Napsu Gara-gara kamu Gimana nanti Kalau aku lapar Tapi merasa takut Memakan makanan Di desa ini Kamu sangat Penyebalkan Sandra Dasar hantu Tidak tahu Terima kasih Seharusnya Dia baik Padaku Karena aku Membantunya Maafkan aku Teriak Aku tidak Bermaksud Untuk menjahilimu Aku hanya Bercanda Tolong Maafkan aku Pintu Terbuka Membuatku Nampak terkejut Dari bayang-bayang Sang nenek Memasuki rumah Membawa umbi-umbian Dan daun-daunan sayur Aku berdiri Menatapnya Ia kesusahan Membawa barang-barangnya Tidak ada Salahnya Aku membantu Perlahan aku Mendekat Dan mengambil Ali umbi-umbian Di tangan nenek Aku tidak tahu Nama nenek itu Siapa Jadinya Aku panggil Saja nenek Tidak usah Nenek bisa sendiri Ia sempat menolak Bantuanku Tetapi Aku tetap bersikeras Menolongnya Dan membawanya Masuk ke dalam Ruangan yang Dijadikan dapur Nampak mengerikan Kuseng Dan dinding rumah Terdapat banyak Sarang laba-laba Cijak dan tokek Hewan yang menjijikan Rumah nenek Tak seindah di kota Nenek jarang Membersihkannya Karena nenek Sangat sibuk Banyak sekali Warga kampung Yang berdatangan Ke rumah nenek Untuk pertanya Dan pertanya Ujarnya menatapku Yang kuliah Dari tadi Aku merasa bersalah Justru aku salut Sama nenek Nenek bisa tinggal Di sini sendiri Aku tersenyum Melihat nenek itu Nampak memotong Umbi-umbian Apa tujuan Kamu ke sini Nak Tanyanya Membuatku tegang Apa yang harus Kulakukan Bagaimana Aku menjawabnya Dimana Hantu Sandra Harusnya Ia di sisiku Membantu Menjawab Semua pertanyaannya Hanya Tersesat Nek Jawabku Seadanya Aku masih Berdiri kaku Di depan nenek Yang sedang Mengupas Semua kulit Ubi-ubian Birasa Nenek bukan itu Kamu punya Tujuan Ke desa ini Aku makin Panas dingin Bagaimana Jika ia Membunuhku Karena Memata-matai Desanya Kenapa Pikiranku Buruk Sekali Semoga Tidak ada Yang terjadi Aku Takut Sekali Jika Boleh Aku Ingin Kencing Di celana Kenapa Makananmu Tidak Kamu Makan Kamu Masih Merasa Jika Nenek Jahat Padamu Dan Memberikan Daging Manusia Untuk Kamu Makan Jangan Selalu Berperasangga Buruk Nak Jangan Lihat Dari Tampang Nenek Lihat Dari Sifat Nenek Mungkin Kamu Merasa Asing Karena Baru Mengenal Nenek Panjang Sekali Aku Paling Tidak Suka Diomelin Panjang Lebar Meski Ini Nasihat Nenek Tapi Tapi Menurut Menurut Menurutku Itu Membosankan Jika Tujuanmu Mencari Sandra Jangan Macam Macam Dia Sudah Tiada Ungkapnya Membuat Mataku Membola Tidak Percaya Apa Dia Yang Membunuh Sandra Tetapi Sandra Mengatakan Jika Dia Orang Baik Apakah Kamu Tahu Rumah Putih Mewah Berjat Putih Kusam Itu Itu Rumah Kepala Suku Dia Sangat Sombong Dan Serakah Ungkap Nenek Semakin Membuatku Semakin Penasaran Kenapa Bisa Begitu Nek Bukannya Kepala Suku Itu Melindungi Rakyat Desanya Nenek Sarankan Kamu Harus Pergi Dari Sini Sebelum Kepala Suku Tahu Nek Kenapa Dengan Sandra Nek Aku Kembali Menanyakan Itu Meski Nenek Selalu Mengelak Tak Mau Menjawab Aku Terus Merengek Agar Dia Menceritakannya Dulu Sandra Adalah Anak Kampung Yang Tersesat Di Kampung Mawar Nenek Menemukannya Dengan Luka Di Tangan Dan Kakinya Nenek Mencoba Mengobatinya Sampai Sembuh Tetapi Pada Saat Sembuh Ia Main Kesungai Kampung Ini Awalnya Nenek Sudah Melarangnya Untuk Keluar Dan Nenek Tak Bisa Menghentikannya Nenek Mencari Sandra Sampai Keliling Desa Dan Tak Menemukannya Ternyata Sandra Disekap Di rumah Kepala Suku Dan Diperkosa Oleh Anak Kepala Suku Sampai Sandra Mati Sandra Dipunuh Begitu Saja Nenek Tidak Tau Dimana Dia Membuang Mayat Sandra Nenek Itu Menangis Apakah Nasibku Juga Akan Seperti Sandra Nenek Ingin Minta Maaf Dengan Sandra Nenek Tidak Bisa Menjaganya Sesalnya Aku Jadi Ikut Sedih Setelah Nenek Menceritakan Semuanya Aku Nampak Merasa Takut Aku Takut Nasibku Akan Seperti Sandra Rasa Takutku Benar-benar Membuatku Susah Bernafas Sandra 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 Panggilku Tiga Kali Sesuai Dengan Yang Dikatakan Sandra Kemarin Ada Apa Tria Kamu Mendengar Penuturan Nenek Tadi Jujur Sandra Aku Takut Membantumu Dengan Berhubungan Kekerasan Seperti Ini Apalagi Itu Sulit Sekali Membicarakannya Aku Trauma Dengan Kisah Akhir Sandra Dia Sangat Tragis Besok Aku Dan Sinta Akan Mendampingimu Dan Tak Akan Meninggalkanmu Dan Satu Lagi Bicara Mengenai Aku Pada Nenek Beritahu Jika Aku Ada Di Sekitarnya Dan Ingin Membalas Dendamku Pada Kepala Suku Beserta Keluarganya Baik Tapi Aku Tidak Boleh Keluar Ujarku Aku Trauma Karena Gara-gara Mengajukan Larangan Sandra Mendapat Masalah Aku Akan Menunggu Aku Mendengar Angin Berlari Cepat Apakah Itu Sandra Meninggalkanku Aku Tidak Merasakan Udara Yang Dingin Lagi Sandra Panggilku Yang Tak Kunjung Mendapat Tanggapan Aku Berjalan Keluar Ruangan Dapur Itu Ketempatku Beristirahat Kemarin Aku Mencoba Membaringkan Tubuhku Tria Sekarang Kamu Harus Bersembunyi Dari Tempat Ini Putra Sang Kepala Suku Akan Datang Memeriksa Tempat Ini Nenek Ada Di Belakang Sedang Menanam Sayur Jelasnya Membuatku Berdetak Kencang Dimana Aku Akan Bersembunyi Jika Begini Dimana Aku Akan Bersembunyi Tanyaku Mulai Panik Aku Mondar Mandir Sampai Terdengar Suara Pergerakan Rumah Apa Mereka Datang Tanyaku Semakin Panik Kamu Lebih Baik Diam Itu Hanya Suara Pergerakan Rumah Ketika Kita Berjalan Akan Menimbulkan Suara Suara Tolong Aku Sandra Aku Panik Aku Tidak Bisa Berpikir Dimana Aku Akan Bersembunyi Aku Mulai Panik Bagaimana Jika Mereka Datang Dan Menangkapku Kamu Tenang Jika Mereka Datang Aku Akan Memelukmu Dan Ikut Menghilang Sepertiku Aku Menarik Nafas Panjang Lalu Membuangnya Dan Aku Lakukan Beberapa Kali Untuk Menghilangkan Kepanikanku Aku Takut Sandra Nasibku Hanya Pada Tuhan Dan Jika Dia Bergendak Semuanya Akan Berubah Tak Ada Yang Tau Seperti Apa Kejadiannya Nanti Aku Meneteskan Air Mata Jika Bisa Jantungku Sudah Mulai Copot Saking Deg Deg Karena Ketakutan Tenanglah Teria Menjagamu Nenek Juga Pasti Akan Membantumu Ada Apa Ini Nak Apakah Kau Sakit Cerit Nenek Saat Melihatku Kemetaran Sembari Menangis Sandra Memintaku Membalaskan Dendamnya Nek Tapi Aku Takut Nek Apa Maksudmu Sandra Dendam Pada Aku Aku Menggeleng Dia Salah Paham Kepala Suku Nek Aku Membalaskan Tapi Aku Takut Nek Sulit Nek Bisa Saja Nasib Seperti Sandra Aku Menggeleng Tidak Mau Ya Tuhan Bebaskanlah Aku Dari Kampung Menyeramkan Ini Sandra Ada Disini Nek Itu Tujuanku Sebenarnya Sandra Memintaku Untuk Membalas Dendamnya Nek Aku Semakin Terisak Aku Takut Sungguh Takut Bagaimana Bagaimana Bisa Nek Tidak Tidak Tau Caranya Nak Nek Nek Juga Nampaknya Kebingungan Sinta Tolong Bantu Aku Mohonku Pada Sinta Agar Ia Bisa Membantu Berpikir Datang Ke rumah Itu Aku Yakin Ia Tidak Akan Berbuat Senonoh Karena Ia Hanya Menyintai Sandra Usul Yang Sangat Menyedihkan Apa Dia Ingin Membunuhku Mustahil Jangan Jika Dia Masuk Kesana Pasti Dia Akan Dipenjara Dan Tidak Akan Berbuat Apa-apa Jika Sandra Ia Tidak Menyetujui Ide Gila Itu Lantas Bagaimana Tanya Sinta Aku Tidak Bisa Melihat Raut Wajah Keduanya Karena Aku Bukan Indigo Menyembunyikan Tria Dan Nenek Kesana Untuk Menawarkan Pijat Aku Bingung Apa Yang Disembunyikan Menyembunyikan Tanyaku Menyelah Pembicaraan Kedua Hantu Apakah Aku Disembunyikan Nanti Entahlah Aku Tidak Tau Tubuh Kita Dapat Menghilangkannya Jawab Sandra Yang Mendekat Ke Arahku Lalu Memeluku Nak Dimana Kau Nak Suara Panik Nenek Setelah Sandra Memeluk Tubuhku Kemudian Ia Melepaskan Pelukannya Nak Kamu Kau Bisa Menghilang Nafasnya Memburu Karena Panik Aku Pun Hanya Bisa Menggeleng Sandra Mengatakan Jika Kami Akan Membuat Rencana Untuk Masuk Kedalam Rumah Itu Bagaimana Caranya Nak Aku Juga Bingung Nek Aku Juga Takut Aku Benar Benar Resah Ini Pengalaman Hidupku Paling Menakutkan Meresahkan Dan Paling Misterius Aku Persumpah Aku Tidak Mau Mengenal Hantu Lagi Aku Benar Benar Kapok Mengapa Aku Harus Terjerat Kasus Ini Mengapa Tidak Dilaporkan Saja Aku Mau Pulang Dan Melupakannya Aku Bimbang Di sisi Lain Aku Merasa Sangat Kasian Tetapi Dengan Dengan Diriku Bagaimana Bagaimana Jika Ia Juga Akan Menangkapku Dan Membuatku Seperti Sandra Ya Tuhan Bantu Aku Besoknya Aku Sudah Beranjak Dari Rumah Panggung Nenek Menuju Ke Rumah Kepala Suku Itu Awalnya Aku Mau Kabur Dan Lari Dari Hutan Ini Tetapi Sandra Sudah Mengawasiku Bersama Dengan Sinta Banyak Sekali Warga Yang Kuliat Mirip Hitam Kulit Hitam Rambut Seperti Tali Yang Awot Awot Berjalan Tanpa Alas Kaki Menyeramkan Sekali Jangan Menatap Mereka Mereka Pengabdi Kepala Suku Sandra Hilang History Sinta Tria Tersentak Kaget Mengapa Bisa Hilang Kok Bisa Hilang Tubuhku Juga Melemah Tria Mungkin Aku Tidak Bisa Masuk Kedalam Mereka Sedang Mengadakan Upacara Di Dalam Aku Mengerti Maksudnya Para Hantu Tidak Tahan Karena Di Dalam Sedang Mengadakan Upacara Ritual Entah Acara Apa Itu Nek Sandra Menghilang Dan Sinta Juga Wajahku Panik Mendominasi Perasaanku Sekarang Aku Benar Benar Ketakutan Setiap Harinya Mereka Mengadakan Upacara Rumah Ini Memang Terlindungi Dari Kawasan Hantu Jantungku Berdebar Rasanya Aku Mau Menangis Lantas Bagaimana Rencana Kemarin Kami Telah Menyusunya Dan Sekarang Satupun Hantu Tak Dapat Membantuku Berpakaian Berpakaianlah Layaknya Nenek Kita Akan Datang Untuk Memicit Para Orang Rumah Apa Usul Nenek Akan Berhasil Bagaimana Jika Aku Ketahuan Dan Dipunuh Nenek Akan Selalu Menjagamu Nenek Bertaruh Nyawa Membantu Sandra Karena Rasa Bersalah Nenek Aku Ingin Menangis Karena Nenek Sangat Merasa Bersalah Akibat Kematian Sandra Jangan Begitu Nek Nenek Ini semua takdir Mungkin Takdir Teriak Kesini Untuk Membantu Sandra Nenek Dan Warga Keluar Dari Kampung Ini Aku Berkata Seolah Berani Padahal Aku Tidak Bisa Dasar So Meski Aku Tak Relah Nyawaku Sia-sia Apa Salahnya Membantu Dasar Ambigu Baik Nek Tetapi Bagaimana Aku Bisa Mengubah Penampilanku Seperti Ini Aku Menunjuk Nenek Yang Benar-benar Seperti Hantu Maafkan Aku Nek Mengatainu Itu Hanya Deskripsiku Saja Tentangmu Nenek Punya Baju Kamu Hanya Mengambil Arang Dan Menyapu Bersih Kulit Putimu Beserta Gigimu Jadi Kita Balik Lagi Nek Nenek Pun Menganggup Nek Apa Yang Mereka Lakukan Sehingga Bersikap Seperti Itu Nek Tunjukku Pada Salah Satu Pria Yang Sedang Menjemur Ikan Mereka Sudah Terpengaruh Pada Kepala Sukuna Kepala Suku Menggunakan Jin Untuk Menguasai Pikiran Mereka Aku Menganggup Sesampanya Aku Di rumah Panggung Nenek Pakailah Baju Ini Ini Juga Arang Pakailah Pada Kulitmu Setelah Semua Tubuhku Kulumuri Arang Aku Memakai Baju Kusut Seperti Yang Dipakai Nenek Setelah Itu Aku Memutuskan Untuk Keluar Dan Beranjak Bersama Nenek Ke rumah Dimana Tadi Aku Sempat Memijak Aroma Menyengat Masuk Kelubang Hidungku Aroma Asap Duba Di Dalam Sana Sangat Menyengat Aku Tidak Suka Aroma Duba Tetapi Aku Tetap Pada Pijakanku Dan Masih Berdiri Menahan Nafas Permisi Saya Kesini Ingin Menawarkan Pijatan Ujar Nenek Pada Salah Satu Pengawal Rumah Yang Perpakaian Seperti Nenek Kusut Maaf Kepala Suku Beginda Sedang Upacara Roh Jahat Tidak Ada Orang Lain Yang Dapat Memasuki Rumahnya Tanpa Seisinya Saya Akan Menunggu Sampai Tuan Kepala Suku Mau Saya Tawarkan Pijatan Ucap Nenek Itu Beberapa Kali Mengelah Nafas Kasar Siapa Nyaring Suara Bariton Itu Membuatku Dan Nenek Tersentak Suaranya Nyaring Sekali Salah Satu Dari Pengawal Itu Bergegas Masuk Kedalam Apakah Itu Kepala Suku Dan Apakah Ia Marah Oh Tidak Bagaimana Jika Dia Memang Benar Marah Habislah Riwayat Hidupku Tenang Sajana Dia Tidak Akan Melukai Kamu Karena Dia Taunya Kamu Warga Kampung Ini Satu Lagi Ubah Suaramu Seperti Seorang Nenek Jika Tidak Penyamaranmu Akan Terpongkar Cukup Lama Kami Terdiam Sang Pengawal Keluar Dari Rumah Tersebut Dan Berbicara Pada Temannya Dan Menatap Kami Beberapa Detik Baiklah Kalian Tukang Pijit Ayo Masuk Tuan Kepala Suku Ingin Dipijit Aku Mengikuti Nenek Dari Belakang Aku Terus Menunduk Layaknya Nenek Dan Membawa Tongkat Penyamaran Yang Luar Biasa Tibanya Aku Di Dalam Ingin Rasanya Aku Pipis Di Celana Bagaimana Tidak Isinya Semuanya Adalah Tulang Tetapi Rumah Ini Masih Kokoh Dan Di Dalamnya Masih Bagus Meski Menghitam Akibat Sudah Lama Tidak Dipersihkan Oleh Manusia Pada Umumnya Jadi Kau Ingin Memijit Mayang Jadi Nenek Itu Namanya Mayang Aku Baru Tahu Bahkan Aku Tidak Perkenalan Dengan Sang Nenek Iya Tuhan Jawab Nenek Dengan Soban Sepertinya Kepala Suku Ini Sangat Garang Lihat Saja Dirinya Sangat Besar Seperti Monster Kau Punya Teman Baru Rupanya Ujarnya Menunjukku Ini Saat Paling Menegangkan Ditunjuk Oleh Manusia Killer Seperti Kepala Suku Ini Dasar Dekil Aku Suka Pijatan Mumayang Tetapi Aku Ingin Mencoba Pijatan Dari Temanmu Itu Dasar Dekil Mesum Bisa-bisa Hanya Dia Tertawa Jahat Seperti Itu Nek Mayang Menatapku Lalu Mengangguk Aku Semakin Cemas Kepala Suku Berjalan Entah Kemana Tetapi Nenek Menyuruhku Mengikutinya Yang Benar Saja Aku Takut Nek Pergilah Aku Akan Memijit Sang Wakil Kepala Suku Nyonya Rumah Ini Perasaanku Benar-benar Tidak Karuan Katanya Hantu Itu Akan Membantuku Dimana Dia Sekarang Ingin Rasanya Aku Menangis Alhamdulillah Turut Berterima Kasih Kepada Tuhan Aku Kira Dia Akan Membawaku Ke Kamar Untuk Dipijit Tetapi Ia Malah Membawaku Ketempat Ramai Penuh Dengan Pengawal Ayo Pijit Aku Aku Ingin Merasakan Pijitanmu Aku Mengangguk Lalu Mendekat Ke Arahnya Rasanya Aku Mau Muntah Diabu Sekali Kenapa Diam Bentaknya Kedua Kalinya Aku Tersentak Hebat Dan Rasanya Ingin Pipis Di Celana Memalukan Aku Mulai Mengulurkan Tanganku Menyentuh Kulit Punggungnya Dan Mengurutnya Ia Menjerit Dan Melemparku Jauh Siapa Kamu Kamu Mau Membunuhku Kau Tak Bisa Memijat Murkanya Kudapat Melihat Dari sudut Matanya Yang Memerah Maaf Beginda Kepala Penjarakan Dia Betapa Tergejutnya Aku Saat Dia Bilang Aku Di Penjara Baru Saja Aku Bersyukur Tapi Pada Akhirnya Aku Tetap Tidak Tenang Dua Pengawal Menyeretku Aku Berusaha Berontak Tetapi Dia Memukul Kepalaku Sampai Aku Kehilangan Kesadaran Kurasakan Badanku Sakit-sakit Semua Sepertinya Tadi Aku Dilempar Badanku Remuk Semua Aku Ada Dimana Kuliat Ruangan Gelap Dan Tidak Ada Orang Disini Aku Berbalik Ke Belakang Dan Terkejut Setengah Mati Ada Seseorang Disini Siapa Kau Tanya Aku Dia Tidak Menjawab Dia Kurus Tak Terawat Bau Luka Yang Membusuk Bisa-bisa Aku Muntah Disini Siapa Kau Suara Serak Itu Berucap Pelan Dia Pria Aku Aku Menatap Nampak Dia Sangat Kesakitan Aku Seseorang Yang Akan Memicit Di Rumah Ini Tetapi Aku Dipenjarakan Suaramu Berbeda Tadi Kau Masih Muda Aku Merutuki Diriku Sendiri Aku Sangat Buduh Apa Tujuanmu Kesini Kau Bisa Saja Akan Mati Menyesal Disini Detak Jantungku Memompah Cukup Keras Seakan Ingin Melompat Kenapa Ujar Suaraku Kembali Seperti Semula Dia Sudah Tahu Kau Mau Cari Mati Siapapun Yang Akan Ada Disini Dia Pasti Akan Mati Aku Sudah Menjadi Kagung Apa Benar Perkataannya Atau Ia Hanya Mengancam Ku Saja Sandra Garis Cantik Yang Kupu Telah Meninggal Karena Ayahku Memperkosanya Dan Memencarahkanku Disini Selama Dua Tahun Ini Nenek Bilangsang Putra Kepala Suku Yang Membunuh Sandra Bukannya Anak Kepala Suku Yang Membunuh Dia Suaraku Berteriak Cukup Keras Hingga Aku Menutup Mulut Aku Benar-benar Ceroboh Apa Tujuanmu Sebenarnya Tanyanya Tanpa Menjawab Pertanyaanku Membalaskan Dendam Sandra Ia Nampak Tertawa Sumbang Ia Mengecek Memang Aku Penakut Tetapi Tuhan Selalu Melindungiku Jangan Bertindak Seolah Anak Kecil Aku Saja Tidak Bisa Mengalahkannya Benarkah Aku Telah Mendengar Cerita Baru Lagi Diamlah Aku Akan Diam Juga Aku Kembali Ketempat Dudukku Malah Deni Pria Itu Bisa Bisa Membuatku Gila Dan Merasa Cemas Jangan Coba Melakukan Sesuatu Kamu Bisa Saja Mati Disini Sumpahnya Nadanya Nampak Serius Buduk Amat Aku Terus Berpikir Bagaimana Nasib Nenek Mayang Disana Teriak Suara Sandra Membuatku Tersentak Aku Merasakan Hawa Dingin Di Sekitarku Ada Sandra Disini Bagaimana Bisa Kamu Ada Disini Tanyaku Kepada Angin Ritualnya Sudah Selesai Kamu Tenang Saja Tria Nenek Bersama Sinta Kamu Tidak Disakiti Oleh Orang Orang Disini Sandra Suara 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 Serak Lelaki Di Belakang Nampaknya Berat Sepertinya Dia Tahu Aku Berbicara Dengan Sandra Sandra Ia Mencoba Berdiri Aku Tidak Peduli Dia Nampak Menjijikan Thomas Sandra Tidak 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 Bukankah Pria Yang Bernama Thomas Ini Anak Kepala Suku Dan Bukankah Dia Yang Membunuh Sandra Apa Yang Kau Lakukan Tanya Aku Bodohnya Aku Bertanya Pada Orang Itu Sandra Ada Disini Sudah Lama Aku Ingin Bertemu Dengannya Oh Tuhan Betapa Buruknya Keadaanku Sekarang Pria Gila Itu Berjuman Dengan Angin Kamu Gila Dimana Sandra Tanya Aku Makin Tidak Percaya Lihat Saja Wajahnya Begitu Bahagia Tetap Saja Dia Gila Mengapa Harus Berbuat Mesum Pada Hantu Ujarku Menatap Kara Lain Apakah Sandra Tak Jiji Pada Giginya Yang Menghitam Itu Rasanya Memuntah Sandra Apa Aku Harus Berada Disini Selamanya Aku Mau Pulang Kamu Sudah Pertemu Dengan Pacarmu Kan Belum Tria Dendam Kupada Kepala Suku Belum Usai Aku Harus Membunuh Dimana Nenek Sekarang Tanya Aku Tapi Tadda Sautan Diamlah Pengawal Sedang Menuju Kesini Itu Suara Pria Itu Dia Kembali Ketempatnya Untuk Berbaring Lemas Aku Juga Berbaring Pura-pura Masih Pingsan Bangun Bangun Kalian Makan Makan Makanannya Ucapnya Lalu Melangkah Keluar Suasana 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 Malam Semakin Dingin Itu Karena Adanya Sandra Yang Selalu Bercengkrama Ria Bersama Thomas Sesekali Mereka Tertawa Bersama Entah Apa Yang Lucu Ria Mau Membantuku Tetapi Dia Malah Ditahan Di Penjara Aku Membelagangi Mereka Nampaknya Mulai Serius Apalagi Ada Namaku Yang Disebut-sebut Dalam Gosipnya Sandra Bagaimana Rupamu Sebenarnya Tanya Aku Aku Sungguh Penasaran Sama Seperti Mutria Aku Orang Kota Yang Terjebak Disini Nenek Mayang Menolongku Dan Waktu Itu Aku Jatuh Cinta Pada Thomas Dan Dia Membawaku Ke Rumahnya Betapa Sedihnya Aku Saat Ayahnya Memintaku Untuk Melayaninya Nada Bicaranya Sedih Sekali Aku Benar-benar Kesal Lantas Bagaimana Kau Menyuruhku Mencari Pembunuhnya Jika Kau Sudah Tahu Maafkan Aku Teriang Aku Terpaksa Melakukannya Agar Kau Mau Membantuku Membalas Dendamku Dengan Kepala Suku Maafkan Aku Sekali Lagi Aku Akan Berusaha Melindungimu Dan Menyelamatkanmu Ujarnya Benar-benar Tulus Aku Tidak Tahu Jam Berapa Sekarang Tetapi Hawa Di sekitar Makin Dingin Ruangan Ini Benar-benar Gelap Hanya Opor Yang Bisa Memberi Cahaya Kuliat Thomas Tertidur Lelap Semberi Memeluk Angin Ada Sandra Ternyata Makanya Dingin Badanku Juga Terasa Gatal Karena Baju Ini Semua Badanku Sakit Karena Dibanting Dan Ditendang Aku Masih Mempertanyakan Bagaimana Nasib Nenek Di Sana Apakah Dia Bebek Saja Aku Semakin Merasa Cemas Sementara Diriku Hanya Merasakan Di Penjara Teriak Kenapa Kamu Bangun Suara Sandra Menyadarkanku Dari Lamunan Aku Kedinginan Lagian Kenapa Kamu Harus Senekat Ini Sisan Seharusnya Kamu Bertindak Tanpa Aku Dan Nenek Lihat Akibatnya Sekarang Aku Di Penjara Dan Nenek Aku Tidak Tahu Kabarnya Maaf Terus Saja Minta Maaf Sampai Aku Membusuk Disini Dasar Menyebalkan Aku Merasakan Tubuhku Mulai Kaku Badanku Sakit Sekali Tanganku Seperti Diikat Aku Mulai Membuka Mataku Hingga Aku Terkejut Saat Berada Di Tengah Tengah Manusia Hitam Ini Aku Juga Melihat Nenek Juga Sedang Diikat Oleh Besi Besi Sama Sepertiku Aku Melihat Sebelah Kiriku Ada Thomas Yang Diikat Di Kayu Besar Dan Dicambuk Dengan Kasar Aku Merasa Sedang Berada Di Alam Mimpi Yang Buruk Kuliat Kepala Suku Mengusap Jenggot Dengan Seulas Senyum Sinis Ke Araku Padaku Dan Thomas Apa Tujuanmu Kesini Nenek Keparat Syukurlah Dia Masih Menganggapku Nenek Aku Takut Sekali Kau Bersekongkol Dengan Mayang Apa Tujuanmu Aku Semakin Takut Tolonglah Aku Dimana Sandra Berada Mengapa Dia Tidak Menolongku Lepaskan Nenek Itu Dan Nenek Mayang Aku Tidak Mau Kau Berbuat Semaumuh Seperti Ini Biarkanlah Aku Mati Saja Ayah Teriak Thomas Menggelegar Aku Semakin Berdebar Bagaimana Jika Ia Mencambuku Dan Membakarku Aku Masih Mau Hidup Sinta 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 Panggilku Pada Kedua Hantu Itu Apakah Dia Tidak Bisa Menolongku Disini Sandra 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 Aku Masih Mencoba Dengan Nada Pelan Aku Selalu Berdoa Agar Sinta Dan Sandra Membantuku Selamat Teriak Aku Menelan Ludah Susah Payah Sandra Datang Udara Di Sekitar Terasa Dingin Kurasakan Kedinginan Semakin Menyelimutiku Apakah Dia Memeluku Mana Dia Teriak Ibu Wakil Kepala Suku Terkejut Apakah Aku Menghilang Kurasakan Badanku Dingin Sekali Suhu Bertambah Pesat Seakan Beribu Angin Menyelimuti Tubuhku Terus Lepaskan Namaku Dari Hati Mutria Suara Sinta Ternyata Sinta Juga Memeluku Pantas Saja Dingin Sekali Begitulah Aku Terus Menyebut Namanya Dalam Dalam Hati Sebanyak Banyaknya Hingga Langit Menggelap Dan Terdengar Petir Menggelegar Sepertinya Ikatan Tangan Dan Kakiku Sudah Terlepas Aku Melirik Sang Kepala Suku Menatap Langit Melihat Keadaan Langit Sekarang Bakar Iblis Itu Tria Itu Suara Sandra Dia Menyuruhku Membakar Kepala Suku Itu Bagaimana Caranya Cepat Tria Sebelum Terlambat Kamu Mau Mati Di Tangannya Teriaknya Kesal Padaku Aku Cepat Beranjak Dari Tempatku Mengambil Api Yang Ada Di Depan Thomas Dan Melemparkannya Pada Kepala Suku Tak Tanggung Aku Berusaha Melemparkan Semua Kayu Yang Sudah Terbakar Api Ke Arah Orang Orang Di Sekitar Terutama Kepala Suku Aku Menutup Telinga Suaranya Sangat Berisik Semoga Mereka Cepat Terbakar Dan Aku Selamat Memang Jahat Tetapi Mereka Telah Menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa Karena Perbuatan Itu Harus Dibalas Dengan Setimpal Teriak Lepaskan Tomasku Suara Serak Menyapu Tengkuku Aku Segera Berlari Ke Arah Tempat Dimana Tomas Diikat Aku Melepas Tali Ikatannya Yang Sebesar Petisku Ini Berhasil Aku Sedikit Sedih Ketika Melihat Mereka Berdua Aku Telah Menganggap Sandra Sebagai Teman Seperjuanganku Meskipun Dia Hantu Bolehkah Aku Mengatakan Jika Tomas Sangat Lebai Dia Menangis Aku Menepuk Jidat Saat Mengingat Jika Nenek Mayang Belum Aku Lepaskan Segera Aku Meninggalkan Sepasang Beda Dunia Itu Menuju Nenek Mayang Aku Melepas Besi Yang Mengikat Tangan Dan Kakinya Nenek Mayang Juga Telah Berjasa Dalam Petualangan Menyerukan Dan Membuatku Ingin Pipis Di Celana Ini Dan Merasakan Ketakutan Dan Dinginnya Jeruji Besi Sandra Aku Menoleh Melihat Pria Itu Menangis Histeris Aku Sedikit Prihatin Karena Ia Telah Kehilangan Cintanya Untuk Selama Lamanya Ayo Bawa Tomas Pergi Apakah Nenek Tidak Bercanda Nenek Menyuruku Membawa Tomas Aku Tidak Mau Bersentuhan Dengannya Badannya Lengket Dengan Luka Bernanah Dan Pau Busuk Kenapa Teriah Kamu Merasa Jiji Aku Membulatkan Mata Kesal Ternyata Sinta Masih Berada Disini Apakah Ia Akan Meresahkanku Lagi Dengan Kemunculan Hantu-hantu Lain Aku Bantu Aku Berjalan Dengan Sentakan Di Kaki Masih Banyak Anak Indigo Yang Mestinya Harus Yang Bermasalah Dengan Kasus Hantu Seperti Ini Bukan Aku Thomas Sudahlah Sekarang Kamu Harus Ikut Aku Ketempat Dimana Sandra Dikubur Ia Berdiri Dan Segera Ku Api Teleng Agar Tidak Jatuh Kami Menuju Dimana Letak Sandra Dikuburkan Kuliat Nenek Menunjukkan Arah Tanah Yang Ditumbui Bunga-bunga Indah Itu Itu Tempat Dimana Pertama Kali Aku Datang Bunga Berwarna Kuning Putih Dan Orangnya Menghiasi Halaman Rumah Kusut Ini Aku Meletakkan Tubuh Thomas Di Tanah Dan Menuju Kesekitar Rumah Itu Apa Yang Bisa Kulakukan Nek Apa Kita Akan Menguburkan Sandra Kembali Tanyaku Pada Nenek Nenek Mengangguk Lalu Mengambil Cangkul Yang Berada Di Sekitar Rumah Cepat Gali Sebelum Halaman Depan Akan Ikut Terbakar Aku Melirik Thomas Yang Duduk Lemas Di Tanah Jika Dia Tidak Sakit Mungkin Dia Yang Akan Menggali Kubur Pacarnya Ini Aku Gali Tanah Penuh Bunga Itu Lalu Mengambil Tulang Tulang Yang Ada Di Dalam Tanah Tidak Masalah Akhirnya Aku Bisa Pulang Setelah Penguburan Selesai Setelah Semuanya Selesai Kami Cepat Menepih Dari Tempat Itu Suara Angin Melambai Lambai Pada Api Yang Membakar Kokoh Bangunan Itu Semoga Tak Ada Lagi Orang Yang Berperilaku Seperti Kepala Suku Ini Untung Saja Nasib Ku Tak Seperti Sandra Kami Berjalan Menuju Kediaman Nenek Mayang Bajuku Ada Di Sana Dan Aku Menggantinya Segera Kuliat Perkampungan Ini Kacau Balau Para Manusia Manusia Hitam Keribut Itu Terkapar Di Tanah Apa Yang Sudah Terjadi Ada Apa Ini Nek Mereka Merasakan Kejang Akibat Dari Api Membakar Kepala Mereka Semua Pengabdi Kepala Suku Ujar Nenek Dengan Tenang Kapan Mereka Akan Sadar Nek Tanya Aku Sungguh Sungguh Tidak Mau Berlama Lama Berada Di Sini Beberapa Jam Lagi Sabarlah Ujarnya Ia Menaiki Tangga Rumah Panggungnya Entah Apa Yang Ingin Ia Ambil Tak Lama Ia Turun Dari Rumah Panggung Itu Lalu Memberikan Minuman Pada Thomas Ia Mengeluarkan Beberapa Daun Dan Menumbuknya Pada Batu Dan Meletakannya Keluka Thomas Tunggu Sampai Beberapa Jam Itu Akan Memulihkan Dari Lukamu Kuliat Thomas Mengangguk Saja Ia Bersender Pada Pohon Untuk Beristirahat Aku Lebih Memilih Masuk Dan Mengganti Bajuku Dengan Baju Yang Kup Pakai Ke Hutan Ini Kemudian Keluar Beberapa Warga Kampung Lainnya Terbangun Mungkin Diobati Nenek Sinta Panggilku Pada Sinta Kurasakan Dingin Menempel Pada Tupuku Ada Apa Bisakah Kita Pergi Bukannya Masalah Sandra Sudah Selesai Kita Akan Pulang Jika Malam Tiba Teria Meski Aku Bersama Hantu Tetap Saja Aku Takut Gelap Bukannya Itu Menyeramkan Malamnya Seperti Janji Sinta Aku Berpamitan Pada Nenek Dan Thomas Ya Misiku Telah Selesai Ini Adalah Pengalaman Hidupku Yang Tak Akan Pernah Bisa Terlupakan Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari-hari Teman-teman Semua Dan Semoga Ada Pembelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Cerita Ini Ambil Sisi Positif Dan Buang Jauh-jauh Hal Negatif Sampai Disini Saya Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita-cerita Misteri Selanjutnya Maturnu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh